untuk video kali ini saya akan mentutorialkan cara memperbaiki dinamo stater tapi sebelumnya akan saya coba dulu untuk dinamonya apakah masih bisa berputar ternyata tidak ya ini dinamo kepunyaannya motor vega ataupun jupiter ya selanjutnya kita buka untuk dinamonya ini menggunakan kunci 3 atau 2,5 ya kalau tidak punya kuncinya bisa menggunakan tang seperti ini setelah kedua bau terlepas lalu kita buka dengan cara melepasnya seperti ini ternyata untuk cool boster ataupun arang stater ini sudah sangat tipis sehingga sudah tidak dapat mengalirkan listrik ke angker stater ya ini sudah sangat kecil mari kita ganti untuk arang staternya jadi untuk cool boster ataupun arang stater yang bisa dilepas menggunakan obeng itu cuma ada satu untuk di motor yamaha ini pun yang negatif jadi untuk yang positif ini ya jadi untuk yang positif ini bisa dilepas hanya menggunakan solder jadi untuk timahnya kita lelehkan kemudian kita lepas untuk cool bosternya siapkan cool boster yang baru dan juga untuk cool boster yang positif ini terdapat tempat khusus untuk meletakkan konektor yang bakal kita solder ya seperti ini jadi jangan sampai salah dan juga untuk arah kabel ini menghadap ke tempat cool boster yang paling dekat ya selanjutnya kita solder di bagian konektornya seperti ini ini usahakan sampai benar-benar menempel dan juga untuk timah usahakan yang banyak ya supaya lebih kencang karena saat dinamo ini beroperasi ataupun stater dipencet itu akan timbul panas di komponen staternya setelah penyolderan kita cek lagi untuk konektor pastikan tidak menempel ke bodi karena ini untuk arus positif ya dan juga menggunakan tang kita tarik ini untuk memastikan solderan sudah benar-benar kencang ataupun tidak kendor lalu kita pasang untuk cool boster yang negatif untuk yang negatif ini lebih gampang karena cuma menggunakan baut itu pun cuma satu jadi tidak perlu kita solder-solder lagi kita pasang untuk cool boster yang negatif ini menggunakan baut ya tapi untuk pemasangannya jangan sampai salah karena untuk tempat baut di rumah stater motor Yamaha ini ada dua jadi nanti ketika salah pemasangan atau salah posisi nanti untuk salah satu kabel tidak sampai ke tempat cool bosternya jadi kita pilih tempat baut yang paling dekat dengan rumah cool bosternya seperti ini selanjutnya kita pasang untuk pair cool boster namun sebelum kita pasang untuk anger staternya kita lihat di bagian kuningan ini ini yang kuningan ataupun namanya komutator ya kita amplas supaya bersih supaya nanti arus listrik tidak terhalangi oleh kotoran ya kita amplas sampai benar-benar bersih dan juga untuk jarak antara komutator 1 maupun komutator yang lainnya ini ada kotoran ya di sela-sela kita bersihkan ini takutnya ada serpihan kuningan atau serpihan dari cool boster ini akan menggabungkan antara komutator 1 dan yang 2 jadi kita pisahkan dan juga kita bersihkan seperti ini lalu nanti kita memberi pelumasan di anger staternya sudah selesai di bagian anger staternya dan juga untuk jarak komutator ini sudah bersih semua lanjut untuk as anger ini kita kasih grease ini supaya nanti suara dari dinamo stater tidak terlalu keras ataupun halus dan juga lebih awet ya lanjut kita pasang untuk cool bosternya di bagian ini biasanya yang lumayan rumit untuk proses pemasangan ya untuk cool boster ini ada 2 sisi yang ini rata dan yang ini sedikit cekung ya jadi posisinya seperti ini yang cekung di bagian menyentuh dari angkernya ya kita pasang seperti ini keduanya ini biasanya kalau belum terbiasa bisa kita cari teman untuk sesatunya memegangin ya tapi kalau saya menggunakan tang buka seperti ini untuk menahan dari kedua cool boster agar supaya tidak terlepas kita tahan menggunakan tang buka seperti ini karena di posisi ini lumayan susah ya kalau belum terbiasa setelah ditahan kita dekatkan dulu kameranya ini kalau ditahankan untuk cool boster tidak maju ya lalu kita pasang angkernya terlebih dahulu seperti ini ini hati-hati jangan sampai cool boster terlepas sebelum angker terpasang nah seperti ini pastikan untuk kabel-kabelnya ini khusus yang positif tidak ada yang menyentuh body untuk negatif pun ini jangan sampai menyentuh dari angker ya supaya nanti saat angker berputar itu tidak rusak untuk kabelnya untuk pemasangan kita tahan angker di bagian luar supaya nanti tidak tertarik oleh magnet ini untuk pemasangan di dynamo yamaha ini ada titik topnya ya ini ada garis nanti kita luruskan dengan garis yang ini seperti ini nanti kalau sampai terbalik tidak lurus antara garis dan garis bisa juga untuk dynamo staternya itu berputar terbalik ini pun untuk mencari dari rumah bautnya atau dread baut supaya tidak kesusahan saat pemasangan baut kemudian kita pasang bautnya dan dikencangkan sebelum kita tes dynamo ini sebaiknya kita cek dulu untuk putaran dari dynamo stater ini kalau sampai putarannya keras itu kemungkinan untuk prosesnya ada yang salah ya langsung kita cek seperti ini ini sudah berputar ataupun berfungsi kembali jadi seperti itu untuk cara memperbaiki dynamo stater ini untuk motor yamaha ya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati